Shalom, selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang remah dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu. Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Tuhan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku daramu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan. Melebihi segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan. Ku tinggikan engkau Tuhan. Melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Matius 19 Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Dia berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah Judea di seberang Jordan. Orang banyak itu mengikutinya dan dia menyembuhkan mereka di sana. Lalu orang-orang farisi datang mendekat kepadanya untuk mencobai dia. Katanya. Apakah sah bagi seseorang untuk menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Dia menjawab dan berkata kepada mereka. Tidakkah kamu membaca bahwa sejak semula sang pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan dia berfirman oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Dengan demikian mereka bukan lagi dua tetapi satu tubuh. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Elohim janganlah diceraikan manusia. Mereka berkata kepadanya. Kalau begitu mengapa kemudian Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikannya? Dia berkata kepada mereka. Musa memberikan izin kepadamu untuk menceraikan istrimu adalah karena kekerasan hatimu. Padahal sejak semula tidaklah demikian. Maka aku berkata kepadamu. Siapapun yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah lalu mengawini yang lain ia berzinah. Dan siapapun yang mengawini wanita yang telah diceraikan ia berzinah juga. Murid-muridnya berkata kepadanya. Jika perkara suami istri adalah seperti itu maka lebih baik tidak menikah. Tetapi dia berkata kepada mereka. Tidak semua orang dapat menerima perkataan itu kecuali mereka yang telah diberi karunia. Sebab ada orang yang dari rahim ibunya karena lahir sedemikian rupa sehingga tidak dapat kawin. Dan ada orang yang tidak kawin karena dibuat tidak dapat kawin oleh manusia. Dan ada orang yang tidak kawin karena menjadikan dirinya sendiri tidak kawin demi kerajaan sorga. Siapa yang sanggup menerima biarlah ia menerima hal ini. Pada waktu itu anak-anak kecil dibawa kepada Yesus supaya dia menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakannya. Tetapi para murid menghardik mereka. Namun Yesus berkata biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah kamu melarang mereka. Sebab milik orang-orang yang seperti inilah kerajaan sorga. Setelah menumpangkan tangan atas mereka dia pergi dari sana. Ada seseorang mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu yaitu Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintahnya. Ia berkata kepadanya, Yang mana? Kata Yesus, Jangan membunuh, Jangan berzinah, Jangan mencuri, Jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang muda itu berkata kepadanya, Aku sudah memelihara semua itu, Apakah yang masih kurang? Yesus berkata kepadanya, Jika engkau ingin menjadi sempurna, Pergilah, Juallah apa yang menjadi milikmu, Dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Lalu kemarilah dan ikutlah aku. Setelah mendengar perkataan itu, Anak muda itu pergi dengan sedihnya, Karena ia memiliki banyak harta. Maka kata Yesus kepada para muridnya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Seorang kaya akan sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Mendengar itu para muridnya sangat terkejut dan berkata, Jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini adalah mustahil, Tetapi bagi Elohim segala sesuatu adalah mungkin. Kemudian Petrus menjawab dan berkata kepadanya, Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Pada waktu pembaharuan segala sesuatu, Ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, Kamu yang sudah mengikuti aku akan duduk di atas dua belas tahta Dan menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, Atau saudara laki-laki, Atau saudara perempuan, Atau ayah, Atau ibu, Atau istri, Atau anak, Atau ladang demi namaku, Ia akan menerima seratus kali lipat, Dan akan mewarisi hidup kekal. Dan banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, Dan yang terakhir menjadi yang pertama. Matius 20 Sebab kerajaan sorga adalah seumpama seorang majikan, Yang pagi-pagi benar keluar, Untuk menyewa pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pada jam 9 pagi, Ia keluar dan melihat orang-orang lain yang sedang berdiri menganggur di pasar. Ia berkata kepada mereka, Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, Dan aku akan memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu. Maka pergilah mereka. Kira-kira pada jam 12 siang dan jam 3 petang, Ia keluar lagi dan melakukan seperti itu juga. Kira-kira pada jam 5 sore, Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain sedang berdiri menganggur. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berdiri menganggur sepanjang hari di sini? Mereka berkata kepadanya, Karena tidak seorang pun mempekerjakan kami. Maka ia berkata kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, Dan kamu akan menerima apa yang sekiranya pantas. Menjelang malam, Pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, Panggillah para pekerja itu, Dan bayarkanlah upah mereka, Mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Mereka yang kira-kira jam 5 sore datang, Dan masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang pertama, Mengira akan menerima lebih banyak, Tetapi mereka pun masing-masing menerima satu dinar. Ketika menerimanya, Mereka bersungut-sungut terhadap majikan itu, Sambil berkata, Orang-orang yang datang terakhir ini bekerja hanya satu jam, Dan engkau memperlakukan mereka sama dengan kami, Yang telah menanggung beban dan panas terik seharian. Tetapi majikan itu menjawab dan berkata kepada seorang dari mereka, Teman, aku tidak mencurangi engkau. Bukankah kamu telah sepakat denganku satu dinar? Ambillah milikmu itu dan pergilah. Aku ingin memberikan kepada yang terakhir ini, Sama seperti kepadamu juga. Atau tidak bolehkah aku melakukan apa yang aku ingini dengan milikku sendiri? Apakah jahat di matamu bahwa aku baik? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama menjadi yang terakhir. Karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Lalu Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan, Dia membawa kedua belas murid secara tersendiri dan berkata kepada mereka, Lihatlah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk diolok-olok dan dicambuki. Dan disalibkan tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Kemudian ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya itu mendekati Yesus dan sujud untuk meminta sesuatu daripadanya. Yesus berkata kepadanya, Apakah yang engkau inginkan? Ia berkata kepadanya, Perintahkanlah kedua anakku ini supaya dapat duduk. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirimu di dalam kerajaanmu. Yesus menjawab dan berkata, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang akan aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang dengannya aku telah dibaptiskan? Mereka berkata kepadanya, Kami sanggup. Dia berkata kepada mereka, Sesungguhnya kamu akan minum cawanku dan kamu akan dibaptis dengan baptisan yang dengannya aku telah dibaptiskan. Tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku bukanlah hakku untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapakku. Ketika mendengar hal itu, Kesepuluh murid yang lain menjadi marah terhadap kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Kamu telah mengetahui bahwa para pemimpin bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas bangsanya dan para pembesar menggunakan kekuasaannya atas mereka. Namun tidaklah demikian diantara kamu. Melainkan siapa yang ingin menjadi besar diantara kamu biarlah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi yang pertama diantara kamu biarlah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, Datang tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho dan orang banyak itu mengikuti dia. Dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Mereka berteriak sambil berkata, Ya Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Orang banyak itu menghardik mereka supaya mereka diam. Tapi mereka berteriak lebih keras sambil berkata, Ya Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Yesus pun berhenti dan memanggil mereka. Katanya, Apakah yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Mereka berkata kepadanya, Supaya mata kami bisa melihat ya Tuhan. Tergerak oleh belas kasihan, Yesus menjama mata mereka dan seketika itu juga mata mereka melihat kembali. Lalu mereka mengikuti dia. Terima kasih telah mengikuti tayangan selamat bagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan selamat pagi Yesus. Jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.